Terkait gugatan dari teman-teman tim pembela demokrasi Indonesia ya, terkait pendaftaran Gibran kenapa dikerima oleh KPU ya, pada tanggal 25 Oktober. Nah itu kalau menurut teman-teman dari tim pembela demokrasi itu sudah sesuai aturan lain atau belum mau? Karena putusan MK-nya baru disahatkan pada DPR pada tanggal 31 Oktober ya Pak, kalau nggak salah. Jadi begini Mas Girdaus ya, saya mau terangkan duduk soalnya. Yang pertama, hari ini kita akan mendengarkan pengumuman dari KPU kan gitu? Ya. Maka, kalau KPU menetapkan Saudara Gibran sebagai cawapres, Tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 TPDI Jilid 2 ini akan mengajukan pengaduan dan permintaan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU. Pengaduan ini akan diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, bawah selu. Ya. Dan pengaduan serta permintaan ini juga akan kami ajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. 賽Menggara Pemilu Terima kasih.